Menyusul naiknya tarif penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauni Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapas Dap Merak, janjikan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan. Ketua Gapas Dap Cabang Merak, Togar Napi Tulu mengatakan, pihaknya akan meningkatkan pelayanan sejak calon penumpang berada di dermaga agar para calon pengguna jasa bisa merasakan nyaman dan aman. Hal ini dilakukan agar para calon penumpang bisa merasakan fasilitas yang sebanding dengan tarif penyeberangan yang baru sehingga tidak kecewa. Di sisi lain dengan adanya kenaikan tarif ini para pengusaha kapal bisa sedikit bernafas lega lantaran biaya operasional kapal yang terus meningkat. Dari sisi itu kita juga akan meningkat pelayanan kepada pemakai jasa, supaya pemakai jasa makin merasa nikmat dan nyaman. Karena sebetulnya ini kan baru kekurangan yang semestinya, kenaikan kemarin itu 12,5 persen, baru dinaikan 7 persen, nah ini penyesuaiannya menjadi 12. Togar menambahkan kenaikan pada bulan Oktober tahun lalu seharusnya 12,5 persen, namun baru dinaikan sekitar 7 persen, sehingga pada penyesuaian tarif kali ini naik sebesar 5,26 persen. Meski kenaikan terjadi hingga 12 persen, namun masih belum sesuai dengan harga pokok produksi. Sementara itu masih harus dinaikan lagi sekitar 22 persen agar sesuai dengan harga pokok produksi.